Selamat datang kembali di Delicate, video kali ini kita akan mengulas tentang asal-usul helikopter dan penemunya. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk like video ini dan subscribe Delicate. Aktifkan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Selama pertengahan 1500-an, penemu dan seniman Italia Leonardo da Vinci membuat gambar mesin terbang ornitopter, mesin fantastis yang mungkin mengepakkan sayapnya seperti burung dan yang menurut beberapa ahli mengilhami helikopter modern. Pada 1784, penemu Perancis bernama Launoy dan Bienvenue mendemonstrasikan mainan kepada Akademi Perancis yang memiliki sayap putar yang dapat mengangkat dan terbang. Mainan itu membuktikan prinsip terbang helikopter. Asal-usul nama, pada tahun 1863, penulis Perancis Gustave de Ponton d'Amecourt adalah orang pertama yang menciptakan istilah helikopter, dari kata Yunani, heliks, untuk spiral dan peter untuk sayap. Helikopter pertama yang diuji cobakan ditemukan oleh insinyur Perancis Paul Cornu pada tahun 1907. Namun, desainnya tidak berhasil, dan penemu Perancis Etienne Oehmichen lebih sukses. Dia membangun dan menerbangkan helikopter sejauh 1 km pada tahun 1924. Helikopter awal lainnya yang terbang untuk jarak yang layak adalah Focke-Wulf FW-61 Jerman, ditemukan oleh seorang desainer yang tidak dikenal. Siapa penemu helikopter? Perintis penerbangan Rusia Amerika Igor Sikorsky dianggap sebagai bapak helikopter. Bukan karena ia orang pertama yang menemukannya, tetapi karena ia menemukan helikopter sukses pertama yang menjadi dasar desain lebih lanjut. Salah satu perancang penerbangan terhebat, Sikorsky mulai mengerjakan helikopter sejak tahun 1910. Pada tahun 1940, VS-300 Sikorsky yang sukses telah menjadi model untuk semua helikopter rotor tunggal modern. Dia juga merancang dan membangun helikopter militer pertama, XR-4, yang dia kirim ke Angkatan Darat AS pada tahun 1941. Helikopter Sikorsky memiliki kemampuan kontrol untuk terbang maju dan mundur dengan aman, naik turun dan menyamping. Pada tahun 1958, perusahaan helikopter Sikorsky membuat helikopter pertama di dunia yang memiliki lambung kapal. Itu bisa mendarat dan lepas landas dari air, dan mengapung di atas air juga. Stanley Healer Pada tahun 1944, penemu AS Stanley Healer, Junior, membuat helikopter pertama dengan bila rotor semua logam yang sangat kaku. Mereka membiarkan helikopter terbang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada tahun 1949, Stanley Healer mengemudikan penerbangan helikopter pertama melintasi Amerika Serikat, mengemudikan helikopter yang ia temukan yang disebut Healer 360. Pada tahun 1946, pilot dan perintis AS Arthur M. Yang dari perusahaan Bell Aircraft merancang helikopter Bell Model 47, helikopter pertama yang memiliki kanopi gelembung penuh dan yang pertama disertifikasi untuk penggunaan komersial. Model helikopter terkenal sepanjang sejarah. U-60 Black Hawk diterjunkan oleh Angkatan Darat pada 1979. Angkatan Laut menerima SH-60BSA Hawk pada 1983 dan SH-60F pada 1988. Pave Hawk adalah versi modifikasi dari helikopter Army Black Hawk dan dilengkapi dengan komunikasi dan navigasi yang ditingkatkan. Desainnya mencakup sistem navigasi inersia, pemosisian global, navigasi Doppler terintegrasi, komunikasi satelit, suara aman, dan komunikasi lompatan frekuensi cepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.